Mungkin teman-teman masih tahu nggak? Kunci Inggris, tahu nggak? Kunci Inggris. Hama apa aja bisa pas. Saya bisa jadi wakilnya Mas Kaisa, saya bisa wakilnya Pak Ahok, saya bisa wakilnya Pak Anies, siapa saja gitu. Bahkan kalau Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Ya oke ya, sudah kan saya tinggalin. Ya gini, ini kan saya juga kaget-kaget juga nih, kenapa jadi berubah nih. Dari cawagup sekarang jadi cawagup nih, berarti tugasnya saya nggak ngerti nih, kenapa jadi berat nih gitu. Tapi ya tanggapan saya yang pertama, innalilahi wa innalilahi roji'un. Pasti dari Allah kembali kepada Allah, itu aja. Udah nggak ada apa-apa. Ini pekerjaan berat. Kalau Allah berkehendak, yang berat bisa jadi ringan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, yang ringan pun jadi berat. Itu aja. Pengennya perpasangan dengan siapa sih Pak, kalau misalkan jadi calon gubernur atau jadi calon wakil gubernur? Kalau calon wakil gubernur kan sudah bilang. Dari Pak Ketua Umum, kepengen saya dengan Mas Kaisa. Tapi kalau saya menempatkan diri saya, saya ini kayak mungkin teman-teman masih tahu nggak? Kunci Inggris, tahu nggak? Kunci Inggris. Hama apa aja bisa pas. Saya bisa jadi wakilnya Mas Kaisang. Saya bisa wakilnya Pak Ahok. Saya bisa wakilnya Pak Anies. Siapa saja gitu. Bahkan kalau Pak Rituan Kamil juga mau, saya bisa nyesuaikan diri. Saya nggak ada masalah. Kalau jadi calon gubernur, wakilnya pengennya? Waduh, ini kepikir aja juga belum nih baru hari ini. Tapi gini ya, saya kalaupun ditugaskan sebagai calon gubernur, ada beberapa nama yang menurut saya yang bisa menemani saya. Yaitu Saudara Budi Jiwandono, Budiman Sujat Miko, atau Maruwar Sirait, itu juga cukup baik. Tapi kalau ada dua tokoh agamis yang menurut saya, kalau saya didampingi jauh lebih bagus. Satu, Wakil Ketua Umum PBNU, yaitu Habib Hilal. Kebenaran memang guru saya dan saya juga bendahara di NU. Dan satu lagi, sahabat baik saya ya, yang tentunya seorang kiai yang nasionalis, yaitu Ustadz Dasa Atlatif. Pasti kita duet, yang satu mengingatkan saya, yang satu saya kerja. Jadi saya harus diingatkan. Kalau Mbak Lusuri sebenarnya lebih sering pengen jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur? Saya lebih sering jadi rakyat biasa, kalau ditanya. Tanya surat instruksi ini berarti Bapak diperintahkan juga untuk meningkatkan elektabilitas. Ini gimana, Pak? Ya ini, mau nggak mau elektabilitas. Saya pun masih bingung, saya nggak ngerti ini proses politik harus bagaimana. Ya saya harus belajar kepada senior-senior dan saya minta arahan. Tapi saya selalu berprinsip begini, selama niatnya, lillahi ta'allah, pasti ada jalan. Kalau ini memang untuk kebaikan. Dan warga Jakarta mau saya, insya Allah kita akan berikan yang terbaik. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya.